Halo adik-adik selamat pagi Kak Vivi, Kak Niki dan adik-adik di rumah apa kabar? Puji Tuhan baik dan sehat Yuk kita jawab lebih semangat Adik-adik di rumah apa kabar? Puji Tuhan baik dan sehat Kakak-kakak dan adik-adik di rumah harus mengucap syukur kepada Tuhan Karena sudah memberikan kita kesehatan dan berkat yang luar biasa Sehingga kita semua bisa mengikuti sekolah minggu di rumah aja Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya tadi malam Marilah kita bersatu di dalam doa Kita ambil sikap doa yang baik Tangannya dikatuk Mata ditutup Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Marilah kita bersatu di dalam doa Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang maha pengasih dan matinya ya Puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu Atas berkat dan perlindunganmu yang sudah kau berikan sepanjang tidur kami tadi malam Ya Bapak terima kasih atas hari yang baru ini Kami mengucap syukur karena atas berkatmu Kami dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu di rumah aja Semoga kegiatan ini dapat membawa berkat bagi kami pada hari-hari kami selanjutnya Terima kasih Tuhan dalam namamu kami berdoa Amin Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Kak Niki karena sudah membawakan kita di dalam doa Nah adik-adik Adik-adik ikuti terus ya kegiatan kita Karena hari ini ada kegiatan yang menarik loh Prakarya kita hari ini akan dibawakan oleh Kak Christine dan Kak Felix Jadi jangan kemana-mana ikutin kegiatan kami dari awal sampai akhir Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu yuk Kita bangkit berdiri kita memuji Tuhan Mari kita bersuka ria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan Puji Tuhan semesta itu Haleluya Tempuk tangan pada peseri Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih Yesus berdata Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersuka ria Ayo adik-adik kita bersama memuji Tuhan Mari kita bersuka ria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan Puji Tuhan semesta itu Haleluya Tempuk tangan pada peseri Hilangkanlah hati yang sedih Yesus berkata Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita Mari kita bersuka ria Terima kasih Firman Tuhan hari ini Akan dibawakan oleh Kapuput Tapi sebelum Kapuput akan bercerita Adik-adik harus duduk yang manis Mengambil sikap yang baik Untuk mendengarkan firman Tuhan Tuhan Yesus aku berjanji Jadi sahabat yang sedih Rajin berdoa baca Alkitab Relah berkurban beramal Akal Iblis akan ku lawan Firman Tuhan aku latarkan Mulai kini sampai selamanya Tetap setiap pantang mundur Tuhan Yesus aku berjanji Tuhan Yesus aku berjanji Jadi sahabat yang sedih Rajin berdoa baca Alkitab Relah berkurban beramal Akal Iblis akan ku lawan Firman Tuhan aku latarkan Mulai kini sampai selamanya Tetap setiap pantang mundur Tetap setiap pantang mundur Tetap setiap pantang mundur Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah aku ini jangan takut Hai adik-adik apa kabar Adik-adik hari ini Kak Bukut Mau membacakan firman loh Untuk adik-adik semua Firman kita kali ini Diambil dari Injil Matius Bapu 14 Ayat 22 Sampai 33 Judulnya Yesus berjalan di atas air Tapi sebelumnya Kak Bukut mau tanya dulu nih Sama adik-adik semua Adik-adik masih ingat tidak Firman minggu kemarin Yang dibawakan oleh Monsinyur dan Brenda Judulnya apa ya Masih ingat Ya judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang Dengan 5 roti dan 2 ikan Setelah itu Yesus menyuruh para murid-muridnya Untuk pergi mendahulunya Keseberang Menggunakan perahu Maka para murid-muridnya pun Naik ke atas perahu Dan mulai menyeberang Menuju ke tempat yang dimaksud oleh Yesus Sedangkan Yesus menyuruh orang banyak Untuk pulang Sementara Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa Pada saat tengah malam Kira-kira Sudah beberapa mil jauhnya Perahu yang ditumpangi Oleh para murid-muridnya itu Terombang ambing Adik-adik tahu Kenapa mereka terombang ambing? Ya Ada gelombang yang sangat besar Mengombang ambing perahu mereka Disebabkan oleh angin sakal Angin yang sangat besar sekali Adik-adik tahu Para muridnya pun berteriak Tolong Tolong Mereka semua ketakutan Mereka takut Kalau-kalau Mereka tenggelam Oh Mereka takut sekali Dan mereka terus berteriak Tolong Tolong Tidak lama Tidak lama Kemudian Sekitar jam 3 Mereka melihat Ada orang Yang berjalan Di atas air Orang berjalan Di atas air Mendekati Perahu mereka Dari jauh Mereka tidak melihat Siapa itu Mereka kira Orang itu Adalah hantu Lalu Murid-murid itu pun Kembali berteriak Tolong Ada hantu Sekarang ketakutan mereka Jadi dua Takut tenggelam Sama takut Karena dilihat hantu Tapi Adik-adik tahu Siapa yang datang Yang datang Adalah Yesus Dengan berjalan Di atas air Mereka Dia Datang mendekati Murid-muridnya Perlahan Dia mendekati Murid-muridnya Lalu Mendengar Murid-muridnya yang ketakutan Dan berteriak Yesus pun berkata Tenanglah Ini aku Murid-muridnya mulai melihat Benar Itu adalah Yesus Lalu Salah seorang Murid Yesus Yang bernama Petrus Mulai berkata Kepada Yesus Jika engkau itu Suruhlah aku datang Kepadamu Lalu Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Yesus menjawab Apa yang dikatakan Petrus Yesus bilang Mari Datanglah Dan adik-adik tahu Apa yang terjadi Petrus Mulai Turun dari Perahu Dia mulai Turun dari Perahu Dan dia mulai Berjalan di atas air Untuk Mendekati Yesus Ketika dia Mulai mendekati Yesus Dia berjalan pelat Namun Tiba-tiba Angin Angin Bertiup Pada Petrus Mendapati angin itu Petrus Menjadi takut Dan Ia pun mulai tenggelam Lalu Yesus pun Menangkap Tangan Petrus Lalu Mengangkatnya Yesus mengatakan Mengapa Engkau kurang Percaya Setelah itu Petrus kembali Naik ke atas Perahu Diikuti oleh Yesus Yang juga Naik ke atas Perahu Dan Seketika itu Juga Angin pun Mulai Redak Gelombang yang Tadinya mengombang Ambing Mulai Tenang Lalu Adik-adik tahu Apa yang Mereka lakukan Para Murid-muridnya Bernujud Bersujud Menyembah Kepada Yesus Dan akhirnya Mereka pun Berkata Engkau lah Anak Allah Kemikianlah Sabda Tuhan Terujilah Kristus Adik-adik tahu Maksud dari Cerita ini Apa Ya Maksud dari Cerita ini Kita harus sungguh Percaya Yesus Karena Dalam situasi Apapun Yesus Selalu Menemani Hari-hari Kita Ia ada loh Bersama kita Saat kita Senang Saat kita Sedih Bahkan Saat kita Merasa Takut Seperti tadi Murid-muridnya yang Takut Adik-adik Jika pernah kan Merasa takut Contohnya Adik-adik Lagi di rumah Nonton TV Tiba-tiba Lampu mati Adik-adik Pasti merasa takut Karena adanya gelap Apa yang harus adik-adik lakukan Kalau adik-adik merasa takut Yang adik-adik bisa lakukan Adalah berdoa pada Yesus Yakin dan percaya Yesus akan selalu setia menemani kita Nah Adik-adik Demikian firman hari ini Semoga adik-adik Selalu menanamkan Rasa percaya kepada Yesus Oke Sampai jumpa di firman berikutnya Dada Dada Sampai jumpa di firman Hari ini Nah Sekarang saatnya kita Membuat Prakarya Perahu Dari kertas origami Yuk Kita buat bersama-sama Nah Adik-adik yang terkasih Pada hari ini Kita akan membuat Kapal Dari kertas origami Dan menggambar lautannya Bahan-bahan serta peralatan Yang dibutuhkan adalah Kertas origami Lem Gunting Spidol Kertas cover Dan pesil warna Yuk ikuti kakak Untuk membuat kegiatan kita hari ini Nama Pernikin Terima kasih Kami B mente Kami Kami B Kami Kami selamat menikmati 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 papa dan selamat menikmati 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 selamat menikmati